Sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan pencet bell-nya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Emblem Atlas terbaru yang aku pakai yaitu Emblem Support yang nambahin efek atribut efek pemulihan, pengurangan cooldown, dan movement speed. Membuat durasi cooldown skill-skillnya dikurangi, jadi lebih cepat cooldownnya serta jalannya tambah cepat. Apalagi update kali ini sangat membantu banget untuk merekomendasikan item yang dipakai saat melawan hero-hero tertentu dan juga diberikan keterangan cocok untuk melawan hero apa saja. Ini sangat ramah buat para pemain mobile legend pemula. Talent-talent yang aku pakai yaitu Agility yang nambahin movement speed, membuat jalannya lebih cepat. Talent berikutnya yaitu Pull Yourself Togetter yang kurangi durasi cooldown spell dan equipment aktif. Equipment aktif itu adalah concealnya Atlas. Jadi cooldown spell dan concealnya lebih cepat membuat kalian bisa menggunakan lagi setelah dipakai sebelumnya. Talent yang terakhir yaitu Conclusive Blast yang nambahin damage saat hero Atlas menggunakan basic attack-nya untuk menyerang. Item pertama yaitu Magic Boots yang nambahin efek atribut pengurangan cooldown dan movement speed, yang membuat durasi cooldown skill-skillnya dikurangi dan jalannya juga bertambah cepat. Jadi cooldown skill-skillnya tambah cepat dan rotasinya cepat. Apalagi skill 2 Atlas bisa nambahin efek blink yang bisa digunakan untuk berpindah tempat dengan cepat dan saat terkena musuh bisa menyebabkan stun yang membuat pergerakan hero musuh seketika terhenti. Ditambah skill satunya juga nambahin stun. Sudah terkena stun, terkena damage juga dari hero Atlas dan hero Leslie. Bikin musuh langsung pusing tujuh keliling dan juga langsung tumbang. Pokoknya main hero Atlas ini mencari momentum musuhnya berkumpul. Kalau berkumpul langsung kita ultimate. Jangan lupa ikuti media sosial channel Haryanto Gaming. Seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan saluran WhatsApp. Link-link media sosialnya aku taruh di kolom komentar dan aku pin supaya mudah mencarinya. Item berikutnya yaitu Dominance Size. Item ini nambahin pasif pengurangan efek pemulihan darah dan attack speed yang dimiliki hero musuh kita. Sehingga cocok kalian pakai saat melawan hero Trisla, Yuzhong, Moskov, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sehingga efek hail dan attack speed yang dimiliki musuh tidak keluar semuanya. Melainkan kita kurangi efeknya supaya lebih mudah saat melawan mereka. Maka dari itu, Dominance Ice ini langsung kita prioritaskan untuk dipakai. Item ini juga nambahin efek atribut mana, physical defense, dan movement speed ke hero Atlas. Membuat pertahanannya kuat dari serangan physical damage hero musuh. Sehingga damage yang dikeluarkan mereka gak masuk semua ke hero Atlas. Nambahin kapasitas mana hero Atlas bertambah banyak. Mana itu terletak di bawah darah hero kalian yang berwarna biru. Sehingga mananya gak gampang habis. Nambahin juga jalannya hero Atlas bertambah cepat. Membuat rotasinya lebih cepat lagi. Buat kalian yang belum like video ini, ayo buruan di like duis. Karena satu like dari kalian sangat berarti untuk video ini supaya bisa tersebar luas ke pemain mobile legends yang lainnya dan membuat channel youtube ini terus berkembang. Serta buat kalian yang belum subscribe channel ini, ayo buruan ditekan tombol subscribe sama pencet gambar belnya supaya dapat notifikasi postingan terbaru dari channel ini. Item Atlas terkuat berikutnya yaitu Radiant Armor. Item ini memiliki pasif pengurangan magic damage saat hero Atlas terkena damage magic dari hero musuh. Sehingga damagenya gak masuk semua ke hero Atlas yang membuat hero Atlas semakin kuat lagi. Karena satu subscribe saja sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Apalagi di gameplay hero Atlas tank kali ini melawan hero Cheng yang memiliki magic damage yang besar. Apalagi damagenya bisa dikeluarkan secara terus menerus. Jadi cocok pakai item ini saat melawan hero Cheng maupun Valir. Item ini juga nambahin efek atribut darah, magic defense, dan pemulihan darah ke hero Atlas. Membuat kapasitas darahnya tambah banyak, magic defense-nya bertambah banyak, dan saat darahnya berkurang bisa mengisi dengan sendirinya. Item terkuat Atlas berikutnya yaitu Curse Helmet. Item ini nambahin pasif daya tahan dan pembersihan lane bertambah sakit serta cepat. Dikarenakan item ini nambahin perisai di sekeliling hero Atlas. Perisainya itu nambahin damage yang sakit banget. Sehingga hero Atlas bertambah kuat lagi dari serangan hero-hero musuh karena darahnya tambah banyak dan pertahanannya bertambah kuat lagi dibandingkan sebelumnya. Apalagi update, sekarang ada rekomendasi item yang memberitahukan untuk memakainya. Item ini nambahin efek atribut darah dan magic defense ke hero Atlas. Membuat kapasitas darahnya tambah banyak lagi dikarenakan item ini nambahin darah yang banyak dan efek magic defense hero Atlas bertambah besar lagi yang pertahanannya tambah besar. Item tersakit dan terkuat berikutnya adalah Queen Wings. Item ini mempunyai efek serangan balik saat darah hero rendah. Dikarenakan item ini mempunyai 2 pasif. Penjelasan dari pasif-pasifnya yaitu. Pasif yang pertama yaitu saat darah di bawah 40% bisa nambahin pengurangan damage yang masuk. Sehingga tambah kuat saat darahnya sedikit. Pasif yang kedua yaitu setiap darah yang hilang bisa ningkatin damage-nya. Item Queen Wings juga nambahin efek atribut physical attack, darah, pengurangan cooldown, dan spell fame. Membuat damage tambah sakit, kapasitas darah bertambah, durasi cooldown skill-skillnya lebih cepat, dan tambah deras pemulihan darahnya. Item Atlas paling kuat berikutnya yaitu Immortality. Dikarenakan selain kuat, item ini memberikan nyawa tambahan ke hero Atlas saat ditumbangkan hero musuh membuat gajah ditumbang dan hero Atlas bisa selamat. Maka dari itu, item ini cocok dipakai. Item ini juga nambahin efek atribut darah dan physical defense yang membuat hero Atlas bertambah kuat lagi dari serangan physical damage hero musuh. Sehingga item ini cocok dipakai saat pertandingannya sudah masuk ke late game. Buat kalian yang mau bertanya atau memberikan request build emblem yang biasa kalian pakai bisa langsung tulis di kolom komentar. Pada intinya gunakan kolom komentar di video ini sebagai sarana untuk berbagi informasi dan juga untuk mengobrol. Menurutku menjadi seorang roamer itu jumlah kill, tumbang, dan asisnya itu penting serta gak penting. Maksudnya tumbang banyak tidak apa-apa akan tetapi bisa menggunakan ultimate dan flicker yang bisa mengenai hero-hero musuh itu saja sudah bagus. Apalagi di saat ultimatnya kena semua musuh itu, teman satu tim kita langsung bantuin dan bisa menumbangkan hero-hero musuh yang bisa bikin tim kita memenangkan pertandingannya. Akan tetapi di gameplay kali ini lumayan sabar sekali. Sudah montage dapat banyak hero. Eh teman satu timnya sedikit telat buat bantuinnya. Ya bisa-bisa musuhnya kabur duluan. Dikarenakan disini aku langsung keluarkan ultimate dan flickernya secara langsung tanpa memberitahukan ke teman satu tim duluan. Nah kejadiannya seperti ini. Baru saja dibilangin, eh malah kejadian hahaha. Untungnya aku arahkan ke lore, sehingga ada yang bantuin eliminasi hero musuh. Apalagi hero atlas ini baru saja di buff, sehingga lebih laris dipakai dan menjadi hero meta. Sebelum video ini selesai, di layar akhir ada video menarik yang muncul. Bisa langsung kalian tonton videonya yang cocok kalian saksikan supaya menambah wawasan dan pengetahuan bermain hero-hero di Mobile Legends. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini, bagikan video ini, komentar juga boleh, dan juga tekan tombol subscribe sama pencet gambar belnya. Sampai jumpa di video berikutnya.